Intro Pemirsa seorang bocah di kecematan Mowila, Kelpaten, Konawe Selatan yang sebagian tubuhnya terbakar saat bermain api bersama teman-temannya hanya dirawat seadanya di rumah tetangga kira-kira orang tuanya tidak memiliki uang untuk biaya perawatan di rumah sakit Ferrol bocah 8 tahun di desa Pudahua, Kecamatan Mowila, Konawe Selatan ini hanya bisa terbaring menahan perih di tempat tidurnya Ferrol menderita luka bakar di bagian perut hingga ke area vitalnya akibat bermain api bersama teman-temannya bocah ini tidak menjalani perawatan medis di rumah sakit karena orang tuanya tak punya uang untuk biaya pengobatan Kedua orang tuanya, Kasrudin dan Weni, hanya berprofesi sebagai petani dengan penghasilan serba pas-pasan Ferrol harus tinggal dan dirawat seadanya di rumah tetangganya bernama Iputu Suhardana Iputu Suhardana seorang polisi membantu meringankan beban membelikan obat buat Ferrol menggunakan uang pribadi Meski sudah dirawat selama 3 bulan, kondisi Ferrol makin mengkhawatirkan karena tak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan Dia dalam kondisi demam, mentret, bucat, baru bernanah itu luka bakarnya sehingga saya itu ambil tindakan untuk membawa ke puskesmas untuk memberi pengobatan dengan pihak puskesmas Sampai saat sekarang ini saya masih lakukan perawatan Dan itu anak saya rawat di rumah Mudah-mudahan seinsin yang mahu kuasa Mudah-mudahan anak itu bisa tertolong Iputu Suhardana berharap uluran tangan derpawan dan pemerintah setempat agar Ferrol bisa menjalani pengembatan di rumah sakit Dari Kunawe Selatan, Febron Otameng, AI News melaporkan Terima kasih telah menonton!